Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah teman-teman, ini praktikum ketiga dari metode analisis perencanaan 2 untuk kelas RB Nah, praktikum kali ini kita akan membahas tentang metode peramalan time series Dengan outline, ada yang pertama definisi peramalan Yang kedua ada prinsip peramalan Yang ketiga ada tujuan Yang keempat ada asumsi Yang kelima konsep dasar Yang keenam tahapan peramalan analisis time series Dan setelah pemaparan materi ini akan dilanjutkan dengan langkah-langkah SPSS Definisi peramalan sendiri adalah sebuah analisis yang menggunakan data pada masa lampau Dari suatu variable atau sekumpulan variable untuk mengestimasi nilainya di masa yang akan datang Jadi, dari definisi peramalannya sendiri, dari kata peramalannya sendiri kita sudah dapat mengartikan, kita dapat menggambarkan bahwa analisis ini akan menggunakan suatu variable untuk memproyeksikan di masa yang akan datang Nah, prinsip peramalan ini ada tiga Yang pertama, peramalan melibatkan kesalahan Yang kedua, peramalan sebaiknya memakai tolak ukur kesalahan peramalan Yang ketiga, peramalan jangka pendek lebih akurat dari peramalan jangka panjang Nah, jadi peramalan ini dia itu melibatkan kesalahan atau error Dari nilai error itulah, dia akan memproyeksikan apakah nanti akan dapat diketahui gapnya atau ketersediaan existingnya sudah mencukupi atau gimana Nah, yang kedua, yang tentang tolak ukur kesalahan peramalan Jadi dia, tadi seperti yang udah gue bilang, dia mengacu pada kesalahan atau error Nah, jadi dia menggunakan si error ini sebagai tolak ukurnya Untuk melihat apakah errornya akan lebih besar atau tidak Nah, yang ketiga, peramalan jangka pendek lebih akurat dari peramalan jangka panjang Tentu saja, karena semakin panjang, semakin lama waktu proyeksi Maka, keakuratan suatu data itu semakin dipertanggung jawabkan Makanya, peramalan jangka pendek lebih akurat daripada peramalan jangka panjang Nah, tujuan dari time series sendiri adalah menemukan pola dalam sederetan data historis Dan mengekstrapolasikan pola tersebut di masa yang akan datang Ya, seperti yang udah kita tahu namanya juga peramalan Jadi, time series ini, dia tujuannya lebih ke memproyeksikan data-data tersebut di masa yang akan datang Dengan asumsi, nilai variable di masa yang akan datang bergantung pada nilai variable Jadi, dia ini variable yang nantinya akan diproyeksikan itu saling terkait dengan variable yang kita gunakan di masa lampau Jadi, saling berhubung satu sama lain Selanjutnya, ada konsep dasar dari analisis time series ini Yaitu memperhatikan pola data Selanjutnya, sistem dipandang secara sederhana sebagai generating process Yang tidak diketahui Alasan melihat sistem seperti itu Karena sistem tidak diketahui dan sulit mengukur hubungannya Yang kedua, hanya untuk memprediksi apa yang akan terjadi Atau tidak untuk mengetahui apa yang terjadi Jadi, si time series ini, dia hanya memberitahukan Apa ya, memberitahukan data-data yang akan terjadi di masa depan Tapi, dia tidak mengetahui apa saja yang akan terjadi di proyeksinya Apakah proyeksinya bakal benar terjadi sesuai dengan yang sudah diproyeksikan Ataukah malah memunculkan kasus-kasus baru atau data-data baru yang tidak terproyeksikan sebelumnya Tahapan analisis time series ini Ada enam Yang pertama, pilih sekumpulan data time series Yang dibagi menjadi perangkat data inisialisasi dan suatu perangkat data untuk uji model Nah, sepertinya tahap-tahap ini sudah kalian lihat pada video penjelasan dari Bu Helmia Ini cuma untuk mere-call saja supaya nanti praktikum kalian bisa mengerti Nah, terus pilih metode yang sesuai Metodenya juga sudah dijelaskan di videonya Bu Helmia Yang ketiga, awali metode untuk menggunakan data inisialisasi Selanjutnya, gunakan metode untuk melakukan peramalan sepanjang data uji Jadi, metode ini akan kalian gunakan sampai terakhir kalian memproyeksikan variable-variable di analisis time series ini Jadi, pemilihan metode ini sangat penting dalam analisis time series Agar nanti keakuratan data kalian untuk memproyeksi kasus di masa lalu Dapat lebih tepat dan bisa menentukan model yang sesuai untuk melakukan peramalan Nah, metodenya itu ada dua Yang pertama ada metode smoothing Nah, metode smoothing ini dia menggunakan pembobotan pengamatan masa lalu dalam suatu data time series untuk meramal di masa depan Jadi, smoothing ini lebih ke pembobotan variable di masa lalu untuk hasilnya nanti diproyeksikan di masa depan Nah, sementara kalau metode dekomposisi itu dia mengidentifikasikan tiga komponen yang mendasari pola data yang ada Jadi, dia membagi lagi menjadi beberapa komponen Untuk selanjutnya dapat dilihat dari pola datanya dan dapat ditentukan hasil dari model proyeksinya Cukup sekian untuk pemaparan materi dari analisis time series Dan selanjutnya akan dijelaskan langkah-langkah SPSS dan interpretasinya di Microsoft Excel Terima kasih Baik teman-teman, disini saya akan menjelaskan langkah-langkah melakukan analisis time series di aplikasi SPSS dan Microsoft Excel Pertama-tama kita membutuhkan data yang merupakan data berurutan yang runut, yang menunjukkan waktu Di sini saya menggunakan data perubahan nilai kurs atau nilai jual mata uang asing ke Indonesia Mata uang rupiah Data yang kami butuhkan ini merupakan data tiap bulannya Jadi, dari Januari sampai Desember dalam satu tahun Yang pertama-tama kita lakukan ialah memasukkan tanggal ke data tersebut Langkah-langkahnya ialah Pertama, kita menggunakan data Terus define date and time Lalu pilih Lalu pilih Ini karena saya bulan Maka saya tinggal perlu masukkan tahunnya Yaitu years and months Kita masukkan tahunnya tahun berapa 2005 Bulannya bulan 1 Oke Maka akan muncul seperti ini Bulan 1 tahun 2005 Ini memakan data lama ya Jadi saya menggunakan data lama pada tahun 2005 Lalu langkah selanjutnya kita akan mencoba memproses data tersebut ini ke moving average Langkah-langkahnya ialah pertama kita klik transform Lalu kita pilih create time series Kita masukkan yang nilai matawang ini ke sini Terus pada bagian function kita ubah menjadi ke prior moving average Dengan span nilai 3 Mengapa 3? Karena kita hanya Karena kita pertama menggunakan single moving average Dengan periode 3 Seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Mia Oke Maka akan muncul output seperti ini Output ini merupakan nilai yang menunjukkan case number of non missing value Jadi Pada tabelnya akan berubah Akan menjadi tabel seperti ini Jadi angka akan baru muncul di Nomor keempat Atau bulan April Dan di akhir ke 12 Seperti di sini First 4, last 12 Sesuai ya Mengapa di angka 4? Mengapa di nomor 4? Karena Untuk Single moving average Itu menggunakan 3 periode Merata-ratakan 3 periode Jadi Pada bulan Januari, Februari, dan Maret Dirata-ratakan dan Menghasilkan di single moving average-nya di sini Di bulan 4 Di nomor 4 Dan terus begitu sampai ke 12 Ini merupakan single moving average Lanjut Kita setelah itu akan menggunakan Double moving average Langkahnya ialah transform Seperti tadi Kita create time series Yang pertama tadi kita keluarkan Kita memasukkan yang Sudah di moving average Ini prior moving average benar Span-nya kita ubah menjadi 2 Mengapa 2? Karena tadi kan sudah 3 Dan kita menggunakan analisinya tadi Karena kita menggunakan double moving average Itu periodenya adalah 5 3 tambah 2 Hasilnya 5 Jadi kita menggunakan double moving average Seperti itu Lalu oke Sama seperti tadi First last-nya Jadi Nilai Double moving average Baru muncul di Kolom ke-6 Dan Akhirnya berada di Masih ke-12 Ini seperti ini Jika sudah Maka kita akan memindahkan Kolom bulan Nilai Kurs Single moving average Dan double moving average Ke Microsoft Excel Ini dia Ini sudah saya pindahkan Seperti ini Untuk mencari nilai single moving average Langkah-langkah yang perlu dilakukan Yalah Menumbusnya E kuadrat Sama dengan S dikurang S aksen Dalam kurung Kuadrat Seperti itu Kita baru bisa menggunakan Single moving average Di kolom ke-4 Karena S aksennya baru ada di kolom ke-4 Jadi kita menggunakannya Di 4 juga Tadi yang saya bilang Menumbusnya ialah S S Dikurang S aksen Dikuadratkan Ini Merupakan nilai single moving average Agar lebih mudah Kita bisa langsung menariknya saja Nah seperti ini Lalu untuk Double moving average Sama rumusnya Bedanya kita menggunakan yang ini Yang S double aksen Jadi rumusnya ialah E kuadrat Sama dengan S dikurang S double aksen Terkurung kuadrat Kita mulai bisa menggunakannya Di kolom yang ini Karena Kolom ke-6 Karena Nilai S double aksennya baru muncul di Kolom ke-6 Kita langsung saja S S dikurang S double aksen Terkurung kuadrat Ini nilainya Lalu untuk SSE dan MSE Apa itu SSE dan apa itu MSE Jadi mengapa kita menggunakan SSE dan MSE Jadi SSE itu merupakan Sum of square error Sedangkan MSE merupakan Mean of square error SSE merupakan Jumlahan dari Error kuadrat Ini Error kuadrat Jadi kita tinggal jumlah saja Sama dengan Sum Kita pakai kode sum Jumlah Nilainya Agar lebih mudah Kita bisa langsung Gini saja Oke Untuk MSE itu merupakan Mean of Mean square error Merupakan Rata-rata dari SSE ini Jadi Cara itu tinggal Ini semuanya Dirata-ratakan Langsung saja Average Oke Ini nilainya SSE dan MSE Kita bisa Membuat Plotting Atau Grafik Caranya ialah Kita buka lagi SPSS nya Terus Kita pilih Grabs Lalu Kita pilih Legacy Dialog Kita pilih Line Lalu pada bagian Line chart ini Kita pilih Multiple Dan data In chart area Kita pilih Values of Individual case Kita pilih yang ini Terus define Kita Yang kita masukkan Yalah Nilai-nilai yang Tadi kita analisis Yaitu Nilai mata uang Nilai Single moving Average nya ini Terus nilai yang sudah di Double moving average Lalu kita klik ok Maka akan muncul Grafik seperti ini Untuk nilai grafiknya Kita akan Saya jelaskan nanti saja Setelah Lihat grafik ini Kita kembali lagi Ke Ini Jadi MSE ini Dapat menentukan Metode apa yang kita gunakan Single moving Average kah Atau Double moving Average kah Kita menggunakan Dengan MSE yang terkecil Disini kita mendapatkan Nilai MSE yang terkecil Yaitu Milik Double moving average Senilai ini 457,78 Sehingga Kita menggunakan Analisis Double moving average Setelah itu Kita lanjut Untuk Uji tails Yang rumusnya itu U sama dengan Akar S aksen I plus 1 Dikurang X I plus 1 Per X I Kuadrat Per X plus 1 Min X I Per X I Kuadrat Yang diakarkan Itu nilai U Pertama-tama Kita akan Mencari Nilai ini dulu Kita langsung saja Pada bulan Ini kan S double aksen I plus 1 Kita tadi kan Ini kan baru muncul Di bulan Juni kan Ini S double aksen Jadi S double aksen I plus 1 itu S double aksen Bulan Juni Ditambah 1 Artinya S double aksen Di bulan Juli Gitu ya Sedangkan X I plus 1 Itu merupakan X Juni Ditambah 1 Yaitu X Juli Gitu Langsung saja Ini kita taruh di Juli Karena Semuanya di Juli Langsung saja Sama dengan Ini Perhatikan ya S double aksen I plus 1 Ini Dikurang X I plus 1 Ini Tutup kurung Dibagi X I Ini Tutup kurung Dikuadratkan Ini nilainya Seperti biasa Agar lebih mudah Kita tarik saja Ini Totalnya Langsung saja Ini Zoom Oke ini Lalu untuk Yang berikutnya Ini Sama seperti tadi Bedanya Ini tidak menggunakan S double aksen Ini hanya di X I saja ini Caranya itu Merupakan ini X I plus 1 Yaitu Bulan Juli Dikurang X I bulan Juni Terkurung Dibagi X I Bulan Juni Lagi Dikuadratkan Yes Ini Ini Kita dapat Tarik saja Langsung Nah ini Dia Hasil Total Tarik saja Nah ini Dia Mengapa kita Menggunakan total Karena di rumusnya itu Untuk U itu Merupakan Sigma dari ini Dibagi sigma ini Lalu diakarkan Itu Nanti rumusnya akan Ditampilkan juga Ada Caranya itu Langsung saja Sama dengan Untuk Lebih mudah Menggunakan akar itu Merupakan Rumusnya ini SQRT Ini merupakan akar Kode akar di Excel Lalu Ini Dibagi Ini 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 merupakan Nilai U Nilainya ini 0,23 Jadi lebih kecil Dibandingkan Satu Sehingga Metode Double Moving Average Ini Lebih baik Digunakan Dibandingkan Metode Naif Apa itu Metode Naif Metode Naif Merupakan Metode yang tidak Masuk akal Yaitu Metode yang Menentukan Peramalan Berdasarkan Nilai sebelumnya Contohnya Ini merupakan Nilai kurs Pada bulan Januari Sampai Desember 2005 Untuk Menentukan Kurs Januari 2006 Sampai Desember 2006 Maka Untuk Menggunakan Metode Naif Ini Hanya tinggal Melihat Di tahun Sebelumnya Dan Dapat Maka Di tahun 2006 Itu nilai Sama saja Seperti disini Jadi Metode Naif Itu metode Yang tidak Masuk akal Karena Hanya Menggunakan Data sebelumnya Dan Menurut Metode ini Itu akan Terulang Di tahun Berikutnya Sehingga Dapat Melakukan Selanjutnya Yaitu Moving Average Ini dia Kita akan Menentukan Perumusan Jadi kita Masukkan Tabel ini Bikin tabel ini Periode S aksen Dan S double aksen A B Ada A plus B Dikali M Ini merupakan Rumusnya Dengan M sama dengan 1 Ini merupakan Perumusannya Atau persamaannya Kita akan Menghitung A nya A nya ini Merupakan 2 S aksen Dikurang S double aksen Langsung saja 2 Dikali S aksen Dikurang S double aksen Ini dia Langsung Akan muncul intinya Tarik saja Kalau sudah Untuk B ini Merupakan Rumusnya itu 2 Per N Min 1 Dalam kurung S aksen Dikurang S double aksen Kita misalkan N itu 2 Kita asumsikan N itu 2 Sehingga Rumusnya itu 2 per 2 kurang 1 Sama dengan 1 Sehingga Rumusnya menjadi 2 dikali S aksen Dikurang S double aksen Gitu rumusnya Langsung saja Kita tulis Rumusnya 2 dikali S aksen Dikurang S double aksen Ini dia Ini nilainya Langsungnya Tarik Untuk nilai ini Hanyalah Dijumlahkan saja A dan B Karena M Sambah dengan 1 M ini untuk Rumusannya Karena ini masih Ditaun yang sama Jadi kita hanya Menggunakan 1 Hanya untuk Menentukan Rumusnya saja Jadi kita saja A Plus A plus B Dikali Dikali 1 Ini Saja ini nilainya Ini merupakan Nilai Rumusnya A plus B Dikali M Dengan sama dengan Mengacu pada Rumus ini Kita dapat juga Menentukan Perumusannya Jadi Rumusnya itu F sama dengan A plus B Dikali M Misalkan Kita harus mengambil Dari tahun terakhir Untuk menentukan Perhitungan Peramalan keberikutnya Jadi kita mengambil Dari bulan terakhir Bulan terakhir ini Desember Dengan nilai A nya itu Senilai 9206,9 Dan B nya itu Senilai 55,58 Gitu Jadi rumusnya Ialah F sama dengan A plus B Dengan nilai F sama dengan 9206,9 Ditambah 55,58 Dikali M Nah ini kan Tadi kita kan Menggunakan Data uang Data nilai Data uang Kan Diketahui Nilai M Dari bulan Desember Ke 2005 Ke bulan Mei 2008 Adalah 29 Jadi Untuk Kita misalnya Ingin mencari tahu Pada bulan Mei tahun 2008 Itu berapa sih Nilai mata uangnya Nah Jadi kita menggunakan Persamaan ini M nya ini Diganti Dengan Jumlah bulan Dari Desember 2005 Ke bulan Mei 2008 Nah itu Ada nilai 29 bulan Maka Rumusnya ialah 9206,9 Tambah 55,58 Dikali 29 Maka nilainya Menjadi 10.818,72 Maka Artinya Nilai kurs jual US dollar Terhadap rupiah Pada bulan Mei 2008 Senilai 10.818,72 Ini dia Gitu Jadi Ini Merupakan Nilai dari Mei 2008 Itu merupakan Langkah-langkah Dari analisis Time Series Jadi Apabila kalian Masih ada ingin Tanyakan Bisa langsung saja Tanyakan di grup lainnya Panduannya juga Nanti akan kami kasih Sekian dari kami Kurang lebih Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih